don't forget to subscribe thanks assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sajian marik yang berbahagia kali ini kita akan menunboxing lagi sebuah golak sembleh dari bahan wilis sama dengan yang dulu tapi ini beda bentuk ya ini beda bentuk sama juga beda gagang dan sarung kalau kemarin kan yang berbentuk seperti goloknya patimura atau pahlawan kita itu patimura jadi ujungnya mengotak begini ini ujungnya yang meruncing ya juga handle nya dan bahan gagangnya bahan sarungnya berbeda kita unboxing saja dulu kita buka dulu saja kita buka bismillah walaupun ini makernya sama ya makernya dengan yang ketulung makernya sama cuma beda bentuk dan bahannya ini di wadah kardus dan di dalamnya ada bubble wab ini sudah kelihatan ada bubble wab nya kita buka saja ya ini sekian dilapisi plastik wab bahannya ini 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 bentuknya tidak ini bentuknya tidak seperti kepala ini ya bentuknya beda ini lebih sedikit bendolannya ini lebih banyak ini lebih banyak badan depannya lancipnya kita buka saja wab ini plastiknya ini ini dari bahan kayu juhar ini jadi untuk bahan gagang dan juga sarungnya adalah kayu juhar kemarin saya nukling malam tepat sejawabnya seperti ini kalau kayu juhar itu seratnya begini selatnya seperti ini selatnya selatnya lurus-lurus yang tegas ini bagian pinggirnya agak tegas seratnya yang lain lurus-lurus seperti ini ini kaya juhar ini kelihatan kaya juhar untuk yang baliknya seperti ini saja kita buat saja jadi tentunya seperti ini yang ujungnya meruncing merancip disini meruncing runcing panjangnya ini 30 cm panjangnya tebalnya hampir sama dengan kemarin tebalnya sama panjangnya juga hampir sama cuma bentuknya yang berbeda jadi meruncing meruncing ya seperti ini ini banyak widis pembuatnya ini dicerbun nah seperti ini bentuknya kita tes untuk potong-potong kertas ini kertasnya ini masih sebenarnya masih ada lapisan minat dan kita bersihkan langsung kita coba saja halis ya tajam dan halis potongnya habis tajam tetamnya listel pertanyaan listel tajam jadi sudah tajam ini sudah siap digunakan untuk menyembunyikan Hai sabi lagi risiko yang kena lihat jenis seperti ini tajamannya tajam yang demikian kalau windis yang bermodel runcing tergagang dan bersarung juhar semoga bermanfaat bagi yang ingin memilikinya juga bisa akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk subscribe terima kasih